ini udah malem, lu gimana? dia udah tidur ya yaudah gue ngobrol emang caranya gimana? ya bisalah yaudah terus gimana? gue harus tutup mata gitu ya gak juga sih ya gue gak ngerti caranya coba coba deh, gue harus gimana? gue harus tutup mata nih yaudah, lu tidur, tapi jangan ketiduran gue ngobrol deh sama dia lu ngobrol sama siapa? mau pikirannya kan? iya, gue ngobrol sama pikirannya yaudah, gue tidur ya ya, tapi lu jangan ketiduran iya gue tutup mata nih ya, lu tutup mata aja oke tapi gue gak bisa tapi gue gak bisa kenapa gak bisa? gue harus merokok ya jangan merokok ntar gue bakarin nih tempat tidurnya yaudah deh, gue tidur lu masih bisa denger gue kan? masih oke kok nyeremin ya? enggak, gak nyeremin gue, gue lagi nyoba buat ngobrol sama pikirannya yaudah deh gue tutup mata lagi hai lu 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 barusan nyapa dia? oke hai iya, gue gue pikirannya Vio gua ya lu 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 boleh manggil gue apa aja deh gue pikirannya Vio lu panggil gue Vio aja juga boleh hmm hmm gua boleh nanya sesuatu enggak? hmm lu kan pikirannya lu bisa tau enggak? kira-kira hmm lu kan ya sebagai istrinya lah kira-kira dia itu kenapa? hmm gak apa-apa sih gue nanya aja soalnya gue kesian sama Envio dia kayak mikir terus akhir-akhir ini lu tuh berubah eh maksud gue bukan lu-nya sih hmm dianya ya ya dia dari elu deh kok kok bingung ya iya gak apa-apa iya gak apa-apa gimana maksudnya gue juga bingung gitu kayak buat ngejelasinnya ke Vio nanti kalau misalnya lu bilangnya gak apa-apa doang gitu dia kan dia kan udah lama nih nikah sama Vio cuman akhir-akhir ini dia berubah si Vio itu minta gue buat nanyain lu lu kan pikirannya yang gak seratus persen dia itu lu sih bisa berubah-ubah emang dia kenapa hmm oh oke capek kenapa dia hmm maksudnya tertutup hmm sebenernya gak gak tau juga sih gue gue sama Vio emang orangnya ya terbuka aja sih gue gak tau kalau lu lu kan pikirannya gue gak tau kalau dia itu setertutup gitu bahkan sama pikirannya sendiri jadi dia gak mau cerita gitu ke lu lu kan pikirannya yang kayak lu nampung semua masalah dia atau apa gitu oh oke dia ngerasa ini gak ngerasa kayak terbebani gak sih kan sekarang hitungannya mereka lagi ah maksudnya gue gak ngerti dia punya banyak pikiran maksudnya ya pikiran yang gimana yang gue maksud soalnya selalu gue ya kita pikirannya gitu kayak mereka cuma punya satu pikiran bercabang bercabang maksudnya bercabang oh oke jadi dia punya delapan pikiran gimana caranya delapan pikiran dia 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 gak gila kan ini envio aja kadang kalau pikirannya cuma gue aja dia ngeluh gitu kayak orang gila gitu ngomong sama gue oh jadi dia selama ini punya delapan delapan pikiran cewek gue punya delapan pikiran ini diem dulu gue ngomong oh enggak dia dia gak tidur dia kedengerin kita tapi enggak sih dia cuma ngedengerin gue dia gak tau lo ngomong apa gitu kalau delapan pikiran gitu berarti lo pikiran keberapa oh pikiran utama oke jadi itu 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 ada banyak banget dong delapan pikiran kayak tujuh lagi itu gimana cara munculnya lo lo bisa munculnya satu-satu gak gak bisa tapi gue bisa ketemu mereka gak satu-satu lo bisa jadi jadi gue harus ngobrol sama tujuh pikirannya lagi gitu iya gue sih sebenarnya butuh intinya aja gitu kayak Vio ini punya pertanyaan gitu sebenarnya dia ini sayang gak sih sama Envio gitu kayak dia pengen tanya dia secinta apa sih gitu karena akhir-akhir ini dia kayak berubah gitu kayak apakah dia punya semacam masa lalu kah gue gak paham ngobrol gimana gue harus ngobrol sama pikirannya yang ketiga lo pikirannya yang utama berarti lo yang pertama dong pertama terus yang kedua gue gak ngajak ngobrol gitu oh iya oh oke yang kedua pikiran jahatnya gue gimana caranya gue tau lo itu pikiran jahat atau pikiran baiknya oh semua pikiran baik tapi pikiran nomor duanya jahat berarti gue cuman harus ngulik pikiran nomor duanya dong kan pikiran jahatnya nomor dua oh gak harus gue harus ngobrol sama pikiran nomor tiga gue agak bingung sih kenapa harus gue ih ya gimana ya kita sebagai pikiran tuh kadang suka bingung sama orang-orang yang mereka punya pikiran banyak gitu gak sih ya gue gue satu doang sih sama Nvio tapi ya dia susah mikir juga orangnya oke pikiran nomor tiga ya cara gue buat ngobrol sama pikiran nomor tiga gimana atau gini deh lu gue 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 bingung caranya gimana kan pikiran lu itu lu lu pikiran utama pikiran nomor satu gue ngelangkahin pikiran nomor dua terus gue harus ngobrol sama pikirannya yang nomor tiga terus gue harus kemana abis kan gue udah ngobrol sama lu gue harus kepikiran nomor tiga terus gue harus kepikiran nomor berapa lagi oh angka ganjil aja satu tiga lima tujuh berarti oh oke gimana caranya ya iya gue buat ngobrol sama pikiran nomor tiga lima tujuh tapi gue mau nanya deh kenapa harus pikiran ganjil kenapa gak genap gitu oh pikiran genapnya sama aja gitu oh gue 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 masih gak ngerti kalau pikiran satu tiga lima tujuh gue aja ngobrol berarti itu inti dari semua pikiran genap gitu oke pikiran satu tiga lima tujuh berarti pikiran tiga lima tujuh munculnya caranya gimana oh oke jadi tiap dia ngelakuin aktivitas lain itu bukan lu pikiran lainnya oke 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 berarti selain tidur gue bisa nemu pikiran lainnya oke yaudah thank you ya udah mau ngasih tau oke oh iya goodnight tu udah gimana iya iya gitu tadi iya yang gue tangkep lu harus nemuin pikiran nomor tiga lima tujuh ketika dia ngelakuin aktivitas lain oh gitu iya jadi kalau dia bangun terus lagi ngapain lagi skincare-an mungkin atau lagi olahraga itu pikiran lainnya oke berarti kita harus tau pikiran lainnya iyalah lu kan pengen nanya dia cinta sama lu apa enggak oke oke